Untuk kamu yang berzodiac cancer Selamat datang di channel ini Semoga kamu sehat dan tentunya Kamu juga selalu bahagia Dan ini readingannya umum Bisa saja resonate ke kamu Atau hanya beberapa saja Dari kamu disini Oke untuk kamu Umum Disini kamu perlu Menguatkan rasa percaya diri Dan kemandirian kamu Jadi saat ada masalah Kamu tetap punya pertahanan yang kuat Jadi Belajarlah untuk cuek terhadap Apa yang orang lain katakan Jika kamu terlalu Memikirkan perkataan mereka Kamu akan mudah terpengaruh Agar pikiran Kamu tetap sehat dan tidak stres Sebaiknya Hindari konflik dengan banyak orang Lebih baik Sibukan diri kamu untuk meningkatkan Kualitas diri Daripada ikut campur Urusan orang yang Belum tentu Ada manfaatnya ya Asmara Untuk kamu yang single Kamu itu harus Fokus Pada Diri kamu sendiri Untuk saat ini Dan Jangan memaksakan Perasaan kamu Pada seseorang Jika kamu merasa Belum siap sama sekali ya Jika kamu Tak siap dari awal Maka kamu hanya akan Membuang-buang waktu Dalam menjalani hubungan ini Oke Untuk kamu yang berpasangan Memang banyak konflik Yang terjadi antara Kamu dan pasangan Saat ini Tapi selama Kalian bisa berpegang Pada komitmen Itu hanya akan Menjadi masalah yang Sepele Begitu Itu juga Berhati Kamu juga harus Berhati-hati ya Supaya Tidak membawa Masalah hubungan Sampai Keluar Gitu Karena bukannya Mendapatkan solusi Mendapatkan solusi Masalah kalian Bahkan disini Menimbulkan masalah Yang Akan semakin besar Nantinya Oke Untuk karir Kamu harus fokus Pandangan kamu Pada hal yang Penting saja ya Dan yang lainnya Akan mengikuti Alur kamu disini Jangan mudah terpengaruh Oleh lingkungan Luar kamu Kamu hanya perlu Lebih fokus Dan konsisten Dalam bekerja Terkadang Kesiapan itu Harus dipaksa Begitu Kalau hanya menunggu Kamu tidak akan Bergerak Kamu harus berani Mencoba Jika ingin Maju Dan berkembang Dan untuk Keuangan Di sini Di sini Jika kamu Tidak ada niat Memperbaiki Keuangan kamu Hingga Akhir tahun ini Maka Tidak ada Perubahan Yang akan Terjadi Kedepannya Jika ingin Keuangan kamu Lebih stabil Dari sebelumnya Maka Kamu Juga harus Ada usaha Untuk Menghilangkan Kebiasaan buruk Dalam mengatur Keuangan Oke Sampai di sini Semoga video ini Bermanfaat Bagi kamu